Intro Ya sekarang kita coba untuk ganti ini ya Masa berlakunya tadi Akses token validity second misalnya berlakunya 3 menit Yaitu 180 detik ya Nah habis itu kita coba Kita restart Oke Ini kita mulai dari awal lagi ya Coba ininya tadi Otorisasi dulu ND ND123 Ini di approve Dapat kode Nah ini dapat akses token expired in 179 detik ya Nah terus kita punya refresh token Kita buka rest console satu lagi untuk refresh token Targetnya http localhost 10.000 slash oout token Kemudian targetnya Disini content type nya X Www Nah disini kita Masukkan tadi refresh token nya berapa Ini ya Kemudian basic out Kita post Unauthorized Unauthorized Username not found exception Dapat kate Sehingga yi kare Terima kasih. Terima kasih. Jadi disini kita harus menyediakan authentication manager bin. Terima kasih. Nah disini kita harus publish si ininya authentication managernya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke sekarang kita coba lagi. Oke. Oke kita ulang lagi ya. Tadi kita login dulu. ND123. Eh ND123. Proof. Oke dapet ini. Oke. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.